Oke, lo sasara berjumpa di channel Perkorodonya Hey, apa barang kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Oke, disini nanti saya akan membuat rekomendasi pemain lagi cuy Rekomendasi pemain terbaik TOTS atau Team of the Season Sampai minggu yang sekarang Yaitu minggu ketiga atau minggu keempat ya Yaitu pas La Liga Masih ada satu liga lagi yaitu seri A Italia Tetapi disini saya akan buat terlebih dahulu untuk seri A Nanti saya akan buat terpisah saja cuy Karena saya sudah beberapa kali update mingguan TOTS itu Gak bikin rekomendasi pemain TOTS terbaik Dan sekarang saya akan rangkum cuy Jadi semuanya ya Dari yang OVR terkecil sampai OVR terbesar Saya akan buat rekomendasinya Semua posisi ingat cuy Semua posisi dari goalkeeper sampai striker Oke Seperti ya saya langsung saja disini kita menunjukkan in-game nya terlebih dahulu saja cuy Oke Just Oke bro disini kita sudah masuk di in-game FC Mobile Oke sebelum kita menunjukkan rekomendasi pemain Untuk teman-teman yang mau top up Langsung Gaskin aja ke Kiano Store Dan ini dia untuk price list terbarunya Untuk kontaknya Seperti biasa Ada di bawahnya Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata Juga ready Langsung gaskin aja ke Kiano Store Terhati link group whatsappnya Akan saya taruh di deskripsi video ini Dan jangan lupa untuk teman-teman free to play Subscribe Channel kedua saya FC Mobile free to play Disana saya akan berbagi mengenai tip dan trik Gaca-gaca rekomendasi pemain Yang pastinya seputar free to apply Langsung saja disini kita menuju ke rekomendasi pemain Yang sudah saya pantau disini Dari harga yang termurah Atau OVR terkecil Sampai tertinggi Oke disini untuk yang pertama Ada seorang Yaw Ganselo Nah ini untuk yang OVR 94 Ini ada beberapa pemain yang bagus secara gameplay Ingat cuy secara gameplay Untuk OVR dia cuma 94 Jadi agak kurang OVRnya Tetapi untuk gameplay Mereka-mereka ini sangat-sangat worth it Salah satunya ada Yaw Ganselo Yaw Ganselo ada salah satu LB yang meta Dari Viva Mobile sampai di FC Mobile sekarang Dia bisa lane change Staminanya bagus Star larinya kencang Umpan-umpan juga bagus Bertahan bagus Fisik juga bagus Jadi untuk gameplay head to head Atau satu lawan satu Ini sangat-sangat bagus Ternyata ada Unai Simon Ini adalah salah satu goalkeeper yang meta juga Gameplay-nya bagus AI-nya bagus banget cuy Dan ada milan Kovic Savix Sering disebut sebagai Gulit Berkulit putih cuy Kakinya 5 per 5 Tinggi 1,92 Statistiknya rata Bagus semuanya cuy Terus disini Dia ada threat penyundul kuat juga Bisa lane change stamina mentok Ini bagus banget cuy ZR 9 Kovic Savix Oke Soalnya ada seorang Gamma Binga Ini cuy Ini juga salah satu CDM yang sangat-sangat meta Dia tuh CDM tapi skillful Larinya kencang Kekurangannya dari menimbak saja Menimbak 71 Kakinya lemahnya bintang 3 Jadi ini buat tendang kaki kanan Dia elek banget cuy Mumpannya 94 Gringpula 93 Bertahan 89 Fisik 81 Ini sangat-sangat worth it Untuk teman-teman pakai Pemain muda Umur 21 tahun Staminanya bagus sekali Bisa lane change juga cuy Jadi ini mirip-mirip Sama si Ramirez Cuma dia tinggi 182 cuy Oke Setelah ada Bizec Nah ini cuy Back asal Inter Milan Ini back muda juga Bagus banget Tingginya 196 Ada thread penyundul kuat juga cuy Mirip dengan Virgil van Dijk ya Bertahannya bagus Fisiknya juga Bagus banget ini cuy Bizec Oke Setelah ada Van Agen Nah ini mirip banget Dengan seorang Milankovic Savix Cuma dia bertahan Sama fisiknya kurang cuy Tingginya 196 Lebih tinggi dari seorang Milankovic Savix Ada thread penyundul kuat juga Jadi ini mantep banget cuy Larinya lumayan Menembaknya bagus Pemimpannya 95 Grim bola 89 Kakinya 5 per 5 Jadi kanan-kiri oke Stamina mentok Bisa lincin Alias skill move-nya bintang 4 Bagus banget cuy Hans Van Agen ya Selanjutnya yang tanya Untuk OVL 94 Ada seorang Takefusakubo Ini sudah Pasti sudah tahu Gameplaynya Saya sudah sering review juga Seorang Takefusakubo Ini sangat-sangat worth it cuy OVL 94 Larinya 99 Menembak 86 Mengumpan 88 Grim bola 100 Fisiknya 6 6 6 6 6 8 Dia disebut-sebut Sebagai Messy-nya Asia Ini ya Tingginya 173 Usianya masih 22 Kaki strongnya Kaki kiri Jadi ini pas banget Buat yang suka Cutting-nya cuy Bagus banget ya Ini ya Takefusakubo cuy Cep Dan ada Ellison Nah ini salah satu Keeper yang meta juga Jadi saya Sedikit Enggak bisa Menjelaskan Banyak cuy Soal gameplay Seorang Keeper Bagus-bagus aja AI-nya ya Bicara Rodrigo Nah ini cuy Banyak yang Makanya Rodrigo Itu mahasis Di posisi Striker Di sini ya Rodrigo Dia spesialis crossing Enak banget Buat crossing Untuk cutting Dia enak Cuma finishing-nya Yang agak kurang Banyak kaki dia Dia itu bintang Empat Untuk kaki kirinya Strong footnya kan Kaki kanan ya Dia ya Jadi buat Crossing-crossing Dia enak banget Giring-giring enak banget Apalagi striker cuy Striker dia gacor ya Dan ada Nuno Mendes Ini salah satu LP yang larinya Sangat-sangat kenceng cuy Ini Ya Apa ya Kayak strong Ini mirip banget Sama Nelson Semedo Secara gameplay ya Bertahannya Bagus Gering bola Bagus Fisik bagus Larinya kenceng cuy Nuno Mendes Oke Dan ada Louis Dias Ini salah satu LW yang larinya Paling kenceng cuy Si Louis Dias Bagus banget Bisa lincin Pasti cuy Staminannya juga bagus Menyusahkan Menyusahkan Pertahanan lawannya Ini ya Mantap banget Louis Dias Larinya kenceng banget cuy Oke Dan ada Rabinnya Nah ini Kembaranya Louis Dias Tapi posisinya RW Gimpinnya mirip Sangari dengan Louis Dias Cuma posisinya Dia RW Saja Lincah Bisa cutting inset Shotingnya Bagus banget cuy Oke Lanjutnya Ada KWIMAINO Nah ini cuy CDM yang lagi Bagus-bagusnya Fisiknya yang Sangat-sangat elok Walaupun Tingginya Eh Walaupun ini cuy Tingginya kecil ya 178 Tapi Berat badannya 80 cuy Ini tergarung Berat ya Tergarung keker Untuk seorang Tinggi 175 Usianya Cuma 19 tahun Masih 19 tahun Jadi ini Kuat banget cuy Kopi Maino Mantep ya Oke Saja ada Niko William Nah Niko William Ini Salah satu LW yang Enak banget Sekarang Kakinya 5x5 Larinya Kenceng Gira Pula Bagus Umurnya Umurnya ini kalau saya sih predik saya kayak si Isak, saya belum pernah pake justru aja sih si Balutelli, tapi saya pernah ketemu dia tuh mirip banget sama Isak gameplaynya tingginya 1.90 ya, larinya lumayan kenceng fisiknya juga jauh banget oke, saya ada Louis Nani, nah ini saya pake Nani yang Centurion aja, bagus banget apalagi yang ini kakinya 5x5, The Shadow of Cristiano banyak yang bilang dia udah bayangan Cristiano ya, bagus banget gameplaynya kakinya 5x5, buat cutting enak, buat crossing juga enak selanjutnya ada Hinkape, salah satu centerback yang larinya kenceng banget ini coy mirip banget sama Maldini gameplaynya gitu ya, Piero Hinkape ya terus ada seorang Kobel, nah ini seorang teman-teman juga sudah pada tau gameplay Kobel seperti apa bagus banget, saya sedikit menjelaskan lah ya nggak bisa menjelaskan keseluruhan untuk seorang keeper saya yang gerakin bukan kita oke, saya hanya ada Rudiger, salah satu centerback yang meta terus cuy Rudiger larinya kenceng 93 ya, salah satu centerback yang larinya kenceng ini mirip sama Hinkape fisiknya 140, buat duel sama Haaland ini, ini sering banget mengantongi Haaland ini ya dan ada Usman Dembele, nah ini cuy, ini menurut saya RW yang bagus banget, melebih salah, melebih yang lain dia menurut saya malah centerback paling, eh oh centerback, red winger paling perfect akhirnya 5x5, larinya kenceng banget, kirim bola bagus, mengumpannya bagus, menembak bagus cuma, kekurangnya dia di stamina saja cuy, stamina nya bintang keempat ya kalau yang lain dia perfect banget cuy Usman, BGB asli ya, oke, dan anak Muhammad Salah, ini salah satu RW yang meta terus cuy soalnya dia statusnya balance 90-an ya, ada yang lumrah banget kayak si Dembele tadi kan kecepatan sama gering bola nya bagus, tapi kalau salah merata cuy tapi kalau ditanya enak-anak mana, aslinya enak Dembele, aslinya enak Dembele cuy oke, selanjutnya, ada seorang Sergio Ramos, tipikal centerback tubruk ini cuy buat tubruk-tubruk bagus, ya ada thread penyudul kuat juga, mantep ya karena Jonathan Tah, ini centerback yang meta baru sekarang, larinya ternyata kenceng sekarang cuy bertahan bagus, fisik bagus, tingginya 195, ini GG sih cuy, Jonathan Tah ya oke, selanjutnya ada seorang Malen, nah ini red winger yang larinya kenceng banget tapi saya saranin, si Malen ini jadikan striker atau LW saja cuy bagus banget ya, kalau ditaruh LW dia bagus, kalau di striker lebih bagus lagi jadi kalau buat LW kayaknya rada kurang sih menurut saya cuy jadi teman-teman beli yang rank up merah, langsung taruh ST atau LW wah ini pasti gacar tuh, kesannya ada Musiala, salah satu CAM yang meta juga sekarang tapi kalau sama Vanaken, saya merisi Vanaken sih kakinya 5 per 5, tingginya bagus, jadi dia bisa nahan bola cuy mantep ya, tapi ini bagus cuy, buat giring-giring bola bagus nah ada seorang Rodri CDM, nah ini Rodri ini meta juga cuy, gamelnya bagus tinggi 192, eh 191 spesialis umpan-umpan jauh ini cuy, mantep ya Rodri ya oke, saya ada Jonathan Vimpong, ini adalah RB ya, RB dengan OVR tertinggi sekarang jadi banyak sekali yang cari, enggak sih, enggak tertinggi sih cuy ya tertinggi lah, 97 ya, yang lain ya ada 97, tapi 97 mali, eh masih tertinggi oke, dan ada William Saliba, wah ini sih OP banget cuy maksudnya, sekarang yang paling susah dilewati masih Saliba sih cuy bertahan bagus, fisik bagus, tingginya segitu cuy masih mudah banget, 23 tahun gacar emang sih Saliba ya oke, dan ada seorang Kevin De Bruyne, sang Maestro Playmaker ini juga the best cuy, masih bagus banget umpannya 103, kakinya 5 per 5, kecepatannya lumayan juga menembaknya bagus, gering kulap bagus, fisiknya juga bagus sekali cuy oke, dan ada seorang Veldirico Farverde ini adalah salah satu CM yang sangat-sangat kenceng larinya powerful banget, cuma dia enggak bisa lencen aja kekurangannya enggak bisa lencen, skill move-nya cuma bintang 3 oke, selanjutnya ada Marquinhos, ini dia tipikal-tipikal Maldini lagi cuy tipikal tubruk-tubruk, terus ada seorang Bill Fudens nah ini dia Bill Fudens, kartu terbarunya juga gacor banget bisa ditaruh di CHAM dan RB, oke selanjutnya ada seorang Aubameyang nah ini cuy, kembalinya Aubameyang gacor lagi di FC Mobile dulu kan dia adalah andalan di VPS tapi di FC Mobile sekarang dia gacor banget larinya kenceng juy, 102 ya ini ya Omrik Aubameyang, Pierrick Aubameyang cuy selanjutnya ada seorang Gundogan walaupun sekarang banyak sekali CM-CM bagus, Gundogan juga bagus sekali gameplaynya cuy saya sudah pernah pakai pas kartu apa itu ya, kartu lama juga gameplaynya memang Josh Gando seorang Ilkay Gundogan cuy pressingnya bagus, umpan-umpan bagus, bertahan bagus fisiknya juga bagus sekali juga fisiknya kurang ya, untuk stamina-nya kurang cuy oke dan ada seorang Cristiano dia striker atau pemain termahal sekarang cuy gak ada yang paling murah, eh gak ada yang lebih murah dari seorang eh gak ada yang lebih mahal dari Ronaldo cuy gameplaynya the best, heal-to-heal-nya susah dikejar ada threat menyeluruh kuat, threatnya harus bejibun cuy banyak banget threatnya ya ini ya wartannya tinggi rendah, jadi dia jarang bantu pertahanan cuy oke, Cristiano Ronaldo, saja ada Lionel Messi salah satu RW terbaik sekarang, kaki lima perlima larinya, lari nembak sama cuy lari nembak mengumpan dia rata 90-98 ya 99-98 cuy kirim bulanya 104, fisiknya 80 mantep sih Leo cuy oke, dan ada seorang Kilian Mbappe ini dia RW dengan OVR tertinggi sekarang cuy mengalahkan seorang Jinola kayaknya untuk si Mbappe ini masih paling kencang ya cepatannya 107 bus, bus banget ini pasti cuy kencang batarnya ya ada seorang Gianluji Donnarumma ini dia goalkeeper dengan OVR tertinggi sekarang cuy gasken langsung, saya ada Grimaldo salah satu LP dengan OVR tertinggi cuy gameplaynya bagus, cuma kekurangannya dari tinggi badan aja cuy oke, saya ada Virgil van Dijk, tembok besar Cina gameplaynya luar biasa bagus sekarang cuy bagus banget ya van Dijk ya, bola atas, bola bawah juga bagus sekali cuy sekarang ada seorang Vinicius Junior, ini dia kecepatannya di bawah Mbappe gameplaynya tapi pasti lebih lincah si Vini ya karena Vini ini tinggi badannya cuma 176 Mbappe tinggi 180-an cuy oke, selanjutnya ada Jude Bellingham ini dia CM yang langka dipakai tapi ini bagus banget asli cuy tapi jarang sekali yang memakai Beringham ya sekarang ya padahal gameplaynya dia Josh Gander suy oke sekarang ada seorang Highling Haaland nah ini juga OP banget sekarang cuy Hilturnya masih mematikan menembaknya bagus kecepatannya 98, bayangan cuy fisiknya 97 ya teribat ini kalau sampai lari-lari Haaland cuy susah dikejar pasti cuy saya ada seorang Ruka Modric, aslinya Modric ini ada tuh di komunitas tetapi dia juga La Liga kan saya omongin aja cuy saya akan rekomendasikan juga ya ini ya gameplaynya dia bagus banget, lincah tipikal-tipikal CM lincah ini cuy, kayak si Zilinski dan lain sebagainya bagus banget ya yang lain ada Antonio Griezmann nah ini ya cuy pemain, satu saja pemain posisinya CF di event Team of the Season, kayaknya juga kalau nggak salah ya satu saja yang CF gameplaynya bagus banget dia kayak buat Fosnen enaknya cuy buat Fosnen enak banget menembak bagus gering pula juga sangat-sangat bagus fisiknya bagus sekali cuy oke, kayaknya mungkin itu aja cuy rekomendasi pemain saya sekarang ini cuy dari OVR terendah, harga terendah semua pemain Team of the Season cuy oke, ya mungkin itu aja jika teman-teman coba ada video kali ini silahkan untuk like share dan subscribe agar teman-teman tidak ketika pemain seputar FG Mobile di channel FG Mobile eh di channel Perkoro Dunyo cuy keinginan dari saya, salam Perkoro Dunyo coba aja, saya hancin dengan tokoh aja Sari ya Sari ya Sari ya